oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita akan bahas di topik pertama kita di pertemuan kali ini tentang VBA makro disini kita akan bahas nantinya yaitu beberapa topik bagian yaitu kita akan menjelaskan apa ini maksud dengan VBA dan makro kemudian pengaktifan tools VBA makro di excel seterusnya pengenalan VBA editor dan berikutnya nanti kita akan kenalkan objek modul, objek sheet, objek workbook dan objek form kemudian terakhir nanti sedikit contoh cara menulis program, nah kita akan bagi beberapa video untuk bisa memahami dengan mudah dari step by step untuk penguasaan pemahaman kita tentang pemograman di VBA makro ini nah nanti video ini disertai dengan modul juga sebagai pendukung agar mudah untuk mempunyai setiap materi yang akan kita bahas nah disini modulnya seperti ini ya kita akan lihat dulu penjelasan ya dari VBA oke nah VBA ini merupakan singkatan dari visual basic for application nah yang merupakan turunan dari bahasa visual basic yang dikembangkan oleh Microsoft nah sebenarnya ada program khusus untuk visual basic ini yang dimana kalau untuk kita pelah pemahaman dari topik ini ini adalah bagian dari program tersebut nah jadi dia bisa terpisah bisa tergabung di aplikasi yang ada sudah tertanam di Microsoft Excel nah untuk visual basic ini turunan basic bahasa pemrogram basic ya yang dikembangkan pada tahun 1963 nah nanti kita tidak perlu menginstall install dari aplikasi visual basic nah tinggal kita hanya men-setting pengaktifan tools dari VBA ini sendiri nanti ini beberapa definisi yang bisa kita baca di modul tersebut nah kita lihat lagi makro nah makro Excel atau makro dan Excel ya visual basic VBA tidaklah sama persis nah meskipun kebanyakan terkait erat dan seringkali kebanyakan kita menyama artikannya nah kalau kita lihat contoh dari analogi VBA makro nah jadi kalau yang kita tulis seperti ini misal ini analoginya ya untuk bisa memahami apa itu makro apa itu VBA nah seperti ini misalnya ada perintah atau instruksi satu silahkan berdiri di depan rumah dua pegang kepala anda dengan kedua tangan tiga berterialah sekuat tenaga nah kalau ini kita lakukan nah artinya ini adalah urutan instruksi ini merupakan makro nah sedangkan bahasa Indonesia yang nanti yang anda gunakan dalam penulisan perintah tersebut merupakan VBA jadi keteraturan atau bahasanya atau cara kita menyajikan perintah ini itu adalah VBA ya Visual Basic Application nah kalau instruksinya ini instruksi silahkan berdiri di depan rumah nah itu adalah makro nah mungkin itu analogi yang bisa kita pahami dulu untuk di awal ini nah ada juga definisi seperti ini makro merupakan sebuah alat yang memungkinkan kita untuk menjalankan perintah secara otomatis dan menambahkan fungsionalitas pada formulir laporan kontrol ya seperti makro VBA seperti makro tadi nah nanti di Excel kita bisa melakukan setting-setting perintah yang mana di Excel yang sering kita lakukan kita bisa simpan perintah tersebut untuk kita jalankan secara otomatis nah itu kita gunakan adalah fasilitas dari tools makro ya nah seperti itu pemahaman dari makro dan VBA nah kalau Visual Basic sendiri nanti terdiri banyak pengaturan-pengaturan atau tools form nah kita akan bahas dulu di Excel jadi silahkan dibuka langsung Microsoft Excel nah untuk Microsoft Excel yang akan kita gunakan di dalam video ini itu adalah Microsoft Excel 2016 nah bagi yang menggunakan 2010 atau 2007 nah itu menyesuaikan saja nah cuman di modul nanti yang ada seperti ini itu kita gunakan ya Office 2010 ya nanti bisa menyesuaikan saja yang penting kita perlu pengaktifan yang namanya disini adalah Tabs Developer jadi kalau kita ingin menggunakan Visual Basic ada dan makronya kita harus aktifkan Tabs Developer nah kita akan tunjukkan di video ini yaitu dengan Office Excel 2016 jadi silahkan di klik file ya kita pilih disini adalah More kemudian Option nah nanti disini ada muncul Excel Option nanti kita bisa pilih di bagian Custom Ribbon ya di bagian Custom Ribbon ya jadi bisa kita klik kemudian kita pilih lihat di sebelah kanan paling ujung disitu ada menu Developer ya nah atau mungkin saya lihatkan dulu disini kita di Excel disini ada menu-menu seperti ini ya Home Insert Pax Leon Formula nah inilah menu-menu standar yang ada di Excel ya setiap kita install Excel pasti ini sudah ada muncul ya sudah menjadi bagian standar dari aplikasi Excel nah untuk kita menggunakan aplikasi Macro ya atau VBA Macro kita harus aktifkan dulu toolsnya jadi di Excel ini banyak tool-tools tersembunyi yang bisa kita berdayakan yang bisa kita optimalisasi untuk kebutuhan-kebutuhan kita dalam pemanfaatan database ya atau pemanfaatan kebutuhan lainnya nah disini caranya bagaimana ya kita klik file yang tadi ya file kemudian pilih more option nah nanti ada muncul menu Excel option nah kita pilih custom ribbon ya kalau di modul itu juga sama disini adalah customers ribbon untuk office yang berbeda jadi penting ada di bagian menu customers ribbon tampilan seperti ini file option nah ini office yang di bawahnya nah sebetulnya nanti akan muncul seperti ini nah kita akan pilih menu yang ada di bagian tabs nya customers ribbon disitu ada centang yang tidak aktif yaitu developer nah kita centang ini nah nanti pas kita centang kemudian kita klik ok nah sehingga jadi menu yang standar tadi sudah ada tambahan yang lainnya yaitu adalah tabs developer nah jadi ini dia jadi ada tambahan tabs developer nah disinilah kita nanti akan memanfaatkan aplikasi VBA macro ya disini sudah ada disediakan menu-menunya nanti kita akan tunjukkan satu persatu semuanya dengan teknik cara penggunanya step by step ya sesuai dengan contoh kasus yang akan kita bahas ya nah berikutnya kita akan coba mengaktifkan ya editornya VBA editor dari macro yang akan kita gunakan nanti ya jadi kita bisa masuk disini klik visual basics nah sehingga kita akan muncul di aplikasi microsoft basic for application nah disinilah nanti kita akan bekerja untuk meng-customize macro nya meng-customize bahasa pengogramannya yang akan kita coba atau kita buat ya berintah-berintah program yang menjadi kasus yang kita bikin untuk aplikasi sederhana mungkin ya oke jadi kita lihat disini disini sudah ada komponen-komponen yang bisa kita manfaatkan ini adalah project explorer ya ini adalah project properties nah disini kita akan manfaatkan ini untuk membuat aplikasi-aplikasi nah untuk pemahaman dari apa apa itu explorer apa itu properties nah kita coba pahami dulu ya jadi untuk kita memahami fungsi-fungsi ini kita perlu secara definisi paham dulu ya nanti dimana posisi kita berada dalam pemanfaatan dari VBA macro ini nah kita lihat lagi dari teorinya nah jadi ada objek scene objek board objek form objek modul nah kode editor itu bisa berada di objek scene bisa di objek board objek form dan juga objek modul nah nanti pengetikan dari aplikasinya sendiri ya atau kodenya disini nanti kita bisa berada disini disini kita klik kanan view code nah nanti kita bisa ketik ketik ya ketik program aplikasi disini ya atau di workbook ya view code nah juga bisa disini ya nah atau mungkin kita di modul jadi untuk membuat modul disini klik kanan pilih insert modul nah ada modul disini kita juga bisa ketik makronya ketik perintah-perintah VBA disini untuk melaksanakan instruksi dari makro yang kita buat ya jadi dari teori tadi kode editor nanti kita bisa berada di objek sheet juga objek book objek form dan juga objek modul nah kalau untuk objek form nah mungkin formnya tadi ya belum ya klik kanan insert use form nah nanti ada disini form ya nanti kita berikan tampilan form aplikasi disini nah dimana kita bisa ketik programnya ya kita klik kanan ya kita disini klik kanan view code jadi kita berada sekarang disini adalah objek form jadi ada 4 tempat untuk kode editor editor di VBA ini ya nah kemudian ya jadi pemahaman itu semuanya adalah untuk memiliki perintah kode jadi kode editor coding pemograman kita nantinya nah dari ini merupakan bahasa ya jadi kita ulangi lagi ini pemograman aplikasi visual basic ini merupakan berbasis OOP ya dari object oriented programming nah cara memahami VBA jadi kenapa kita menggunakan ini kita mengahami bahasa pemograman itu dalam meng-create atau membuat sebuah perintah program nah tentu kita harus paham apa sih aturan-aturannya bagaimana mekanismenya apa yang kita buat apakah ini termasuk perintah atau apakah ini termasuk konten-kontennya nah kita coba analogikan lagi ya jadi di topik awal ini kita pahami dulu dasar basicnya pemahaman definisi dan analoginya dulu ya supaya kita bisa lanjut ke pemahaman-pemahaman berikutnya nah kita misalkan seperti kucing nah kucing itu ibaratnya adalah objek ya nah sama halnya meja ya pohon dan lain-lainnya jadi objek ya jadi ada situ adalah objek nah manusia juga bisa jadi objek nah kalau misalnya kita contohkan kucing tadi kucing itu banyak spesiesnya nah salah satunya adalah kucing anggora misalnya nah anggap saja sekarang kita kasih nama kucing anggora kita ini namanya adalah manise nah seperti umumnya kucing kita yang namanya manise ini bisa bersuara meong ya atau kita sebut dia mengiong nah selain itu kucing manise yang kita berikan ini juga bisa tidur makan dan sebagainya nah kemudian kucing manise juga memiliki warna ya bermacam-macam nah bentuk tubuh panjang ekor yang juga bermacam-macam nah selain itu saat kita elus kepalanya kucing tersebut juga akan menjadi manja nah jadi kalau kita hubungkan kucing dengan VBA tadi maka kucing itu adalah objek nah kalau dari antara narasi ini nah kucing bisa mengiong tidur makan aktivitas lainnya maka di objek VBA itu disebut adalah methods ya saya ulangi jadi kalau misalnya kucing itu dia bisa mengiong tidur makan dan aktivitas lainnya kalau di VBA atau di Visual Basic Application itu namanya adalah methods methods itu analoginya jadi dengan seperti ini kita bisa paham ya jadi ini adalah analogi ini adalah methods nah kalau kucing itu memiliki warna bermacam-macam panjang ekor bermacam-macam dan lainnya nah objek VBA itu adalah karakteristik nah disebut adalah properties ya jadi kalau dia warnanya ini panjangnya ini beratnya ini itulah nanti pengaturan properties namanya nah kemudian ada lagi kucing juga bersikap manja saat kita elus ya jadi kalau kucing bersikap manja kita elus maka objek VBA itu perilaku itu disebut dengan behavior atau event nah jadi tiga ini perlu kita pahami mana yang methods di VBA mana yang properties apa itu event nah itulah analoginya nah jadi nanti dalam pengetikan program aplikasi nanti kita harus pahami dalam coding itu nanti ada methods ada properties nya juga ya kemudian ada event nya apa nah jadi di program itu seperti itu ya jadi semuanya terintegrasi ya nah sekarang kita lanjutkan untuk methods ya properties event nah kita lanjutkan ke modul lagi nah modul modul adalah salah satu objek VBA jadi turunannya adalah objek VBA itu modul nah berbeda dengan objek worksheet yang nampak di excel nah objek worksheet objek worksheet nah kalau di excel dia seperti ini ya nah di excel itu ini sheet ini worksheet ya nah maka hanya berisi kode editor saja nah dan di kode editor pada modul inilah kita akan menulis baris program tadi sudah jelaskan juga ya nah untuk membuat modul ya tadi ada 4 objek ya modul objek form objek worksheet nah tadi sudah jelaskan sama ya klik kanan pilih inside pilih modul nah kemudian ya nah nanti muncul seperti ini jadi tadi sudah jelaskan di video nah nanti codingnya bagaimana nah kita akan coba lanjutkan ke bagian bawah ya nah kita akan menulis program nah ini intinya bagaimana kita menulis program di VBA ya cara sederhananya nah kalau kita lihat tadi kita berada di Excel seperti ini ya oke disini ada tampilan ya properties ya oke nah disini tadi ada 4 objek ya tadi sudah dijelaskan 4 objek objek sheet objek bookbook kemudian ada objek form ada objek modul nah untuk contoh yang pertama ini kita coba masuk di modul saja dulu ya nanti kita perjelas sheet book is form dalam contoh contoh lainnya nanti kita akan fokus ke objek form dan objek modul ya nah kita coba di objek modul jadi bagi yang belum muncul modul disini bisa di klik kanan pilih insert pilih modul nah sehingga tampil seperti ini nah modul ini cukup satu aja nanti kalau mau modul yang kedua juga bisa cukup satu aja nah untuk kode editornya atau tempat mengetik kodenya kita bisa klik kanan disini pilih view code atau kalau shortcard itu adalah F7 ya F7 nah kita masuk di form ini ya kita coba nah basic sederhana programnya kita ketik sub nah kita ketik seperti ini adalah bahasa awalnya pesan nah ini kita namakan makronya adalah pesan nah seterusnya kita tekan enter nah dia kasih nsub nah disini kita akan ketik ya msg box nah kita akan coba buat pesan yang akan muncul nanti di excel nah message box dalam kurung halo ya halo ini VBA kode pertama ya pertama saya nah misalnya ini tolong kutip nah kita coba seperti ini dulu oke nah ini baris sederhana nah untuk menjalankan ini ya testing dari program ini kita bisa klik di bagian menu yang ada di VBA disini ada play pause break ya atau reset nah kita coba tekan play apa actionnya atau eventnya seperti apa nah nanti akan muncul pesan seperti ini ya halo ini VBA pertama saya oke klik oke nah seperti itu ya play muncul ini play muncul ini nah seperti itu nah ini adalah contoh makro sederhana ya nah kalau kita ingin kembali ke excel nah ini kan terpisah nih di excel bagaimana di VBA juga bagaimana nah kalau di ibaratnya kita masuk ke excel jadi kita bisa klik disini ini tidak perlu kita close kita klik aja disini bagian kiri ini ada lambang excel klik excel nah nanti kita pindah ke excel nah ibaratnya adalah excel depannya ini adalah frontnya nah codingnya dimana ya codingnya di belakang berarti di visual basic nah seperti itu nah berikutnya kita coba setting makronya agar bisa ada muncul ya tanpa kita masuk ke VBA jadi bisa tombolnya muncul ya pesan tadi di halaman excel ini nah kita coba pilih disini ada makro kita klik makros nah yang ada muncul di makro ini ada muncul pesan pesan tulisan pesan ini berasal dari makro yang kita buat di modul tadi kalau kita bikin tulisan lain nah dia akan muncul sesuainya kita coba test ya kita coba rubah VBA misalnya ini sub ya kata-kata misalnya nah jadi kita coba masuk ke excel atau kita coba jalan oh kita excel aja ya kita excel nah kita lihat makronya nah makronya akan berubah menjadi kata-kata juga nah jadi setiap yang kita masukkan disini untuk penamaan dari makronya ya setelah sub ini jadi sub spasi nah ini adalah penamaan dari makro kita ya nah jadi ini perlu karena kita untuk mengidentifikasi apa si eksekusi program yang kita buat ya nah kita coba ya kita kembalikan lagi disini tadi pesan nah kita klik disini nah pilih makro nah ada pesan disini ya kalau kita tes jalankan nah dia running ya halo ini VBA kode pertama saya oke kita coba run nah muncul disini oke itu kalau kita pakai makro yang disini untuk testingnya nah sekarang kita coba membuat tombol ya kita bikin tombol disini disini ada menu insert ya sebelahnya ada insert nah di form control ini ini pemanfaatannya untuk form kita ya kita bisa bikin disini combo box ya taba checkbox ya kemudian nanti spin button dan lain-lainnya text nah kita pertama ini gunakan dulu tombol kita pilih disini klik tombol nah nanti mouse kita berubah menjadi tanda plus ya plus kecil nah kita lukis tombolnya disini nah kita coba taruh aja sembarang dulu nah sehingga dia akan memunculkan essence macro jadi tombol tadi dia meminta perintah apa yang mau kita gunakan untuk tombol tersebut jadi perintah macro yang kita sudah buat klik pesan nah kemudian kita klik oke nah udah muncul tombolnya nah jadi kalau seperti ini gimana cara merubahnya ya kita klik sekali di tengah nah kita pilih disini nah tekan tekan saya misalnya nah coba kita klik bebas kita klik bebas nah sekarang tombol kita sudah berfungsi ya kita klik nah muncul disini halo ini VBA ini VBA kode pertama saya kita klik oke nah cara mengeditnya lagi gimana klik kanan nah edit textnya apa mau kita ubah tekan saja nah klik bebas nah kita klik nah kita klik kayak gitu ya jadi kalau mau edit klik kanan kalau kalau mau nekan ya tekan saja klik kiri sehingga dia akan muncul yang seperti ini oke nah kira-kira itu pengenalan dasar dulu untuk topik pertama mengenai VBA makro dan contoh simpelnya nanti kita akan bahas lagi di topik kedua mengenai makro juga itu makro untuk hal-hal dasar ya untuk perintah-perintah yang akan kita cobakan di lainnya ya oke demikian terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh